Gemparkan media luar, Marcelino Ferdinand jadi incaran klub Eropa setelah gol spektakulernya melawan Korea Selatan Namun sebelum kami bahas seperti biasa, kalian klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya dulu ya Agar kalian gak ketinggalan update seputar berita timnas setiap harinya Kalau sudah subscribe, mari kita lanjut Marcelino Ferdinand, gelandang belia persebaya Surabaya, semakin jadi gunjingan banyak klub BRI Liga 1 dan analisis sepak bola Performa pemuda 17 tahun itu di lapangan digadang-gadang membuat dirinya bakal segera hengkang dan bermain di kompetisi luar negeri seperti Eropa dan Asia Marcelino Ferdinand mencetak gol semata wayang timnas Indonesia U19 saat kalah dari timnas Korea Selatan U19 lewat tandukan Terburu pemain berjuluk bocah ajaib menjadi best young player of the week termasuk mencetak gol saat melawan Korea Selatan tadi malam Pelati Aji Santoso sudah mewanti-wanti agar bocah ajaib itu bermain di Liga Eropa Pasalnya kemampuan Marcelino Ferdinand diprediksi bisa lebih berkembang jika merumput di kompetisi yang lebih baik dan memiliki daya saing tinggi Yah, di usia 17 tahun bocah ajaib itu sudah membobol gawang negara profesional seperti Korea Selatan tadi malam Media Inggris The Guardian menyandingkan Marcelino dengan pemain muda terbaik Barcelona yaitu Gavi Yosofa Umakoko di Borussia Dortmund dan Luca Romero di Lazio Targetnya ia harus bermain di luar negeri menurut saya jangan di Liga Malaysia ujar Aji Santoso Marcelino mengaku sangat bersyukur bisa mencetak gol ke gawang Korea Selatan Namun yang lebih utama tentu gol tersebut bisa lahir berkat kerjasama tim dan semoga Marcelino bisa diincar klub luar negeri Bagaimana menurut kalian? Tulis pendapat kalian masing-masing Salam olahraga